atau teman di video kali ini disini saya coba tes lagi ya ini di Xiaomi 13t video sebelumnya kita sudah coba tes untuk Yuzu emulator ya untuk di soc Mediatek memang seperti itu cuy dia tidak bisa menjalankan hampir semua game disitu ya khususnya game Naruto aja itu kan itu nggak bisa gitu ya Nah di sini teman-teman ya saya sudah coba ya sesuai dengan saran teman-teman subscriber di sini saya coba install Yuzu yang versi gold nah versi yang ini teman-teman ya ini di Xiaomi 13t kita bisa memainkan game Naruto mantep ini cuy jadi ya sekarang ini teman-teman jangan berkecil hati lah ya yang pengguna Dimensity ataupun Mediatek ya itu bisa tinggal nanti untuk si aplikasinya saja menyesuaikan cuy seperti itu ya Nah di sini saya menggunakan versi yang ini teman-teman gitu ya Nah biar tidak lama nih langsung aja kita coba cek aplikasinya teman-teman kita masuk dalam aplikasinya nah ini dia teman-teman ya di sini saya sudah coba nih ada Naruto si apa nih Naruto Strom connection ini bisa kemudian Naruto Strom 3 juga bisa cuy gitu ya cuman game ini aja sih yang bisa ya saya saya kira ya dengan menggunakan Yuzu emulator yang versi ini itu bisa memainkan hampir game yang ini cuy bisa mainin game ini ya nah saya itu pingin mainin game Dragon Ball Z Kakarot yang ini cuy ini sungguh keren banget cuy asli ya Dragon Ball handovers ini bisa ini di Poco F3 ya di Poco F3 bisa cuy ya One Piece Spirit 4 bisa kemudian Dragon Ball handovers bisa cuman ngelag nah ini Dragon Ball Zid ini ini bener-bener berat banget cuy di sekelas Poco F3 dia nggak ngangkat-ngangkat ya saya sudah coba berbagai macam drivernya dia itu nggak bisa jalan cuy ya nggak bisa jalan nanti saya coba perlihatkan nih di laptop saya baru bisa mainin game Dragon Ball Zid Kakarot cuy nanti kita coba lihat ya Nah di sini kita coba tes dulu aja nih di Dimensity 8200 Ultra untuk game narutonya Oke untuk settingannya sih di sini simple aja cuy ya untuk di Advance setting di General di sini saya tambahin kecepatannya di 200 teman-teman ya jelas nggak maaf ya ini untuk pencahayaannya sepertinya jadi agak buram Oke 200 nah kemudian teman-teman di sini untuk di bagian grafik nah di bagian grafik seperti ini aja ya ini nggak usah diaktifin ya untuk Adreno ya karena ini kan Mediatek jadi nggak usah kemudian resolusinya cukup di satu kali aja cuy seperti ini ya Oke simple aja sih settingannya seperti itu langsung aja di sini kita kita coba masuk ya ke dalam gamenya teman-teman nah teman-teman ya nih di sini kita sudah bisa masuk ke dalam game Naruto connection ya X Boruto yang Naruto X Boruto connection ini yang sudah karakternya keren-keren cuy dan sudah ke-unlock semua gitu ya Oke kita coba lihat nih Nah ya Bandai Nemco kriwer tapi ya ini bisa jalan cuy mantep nih kita coba tes sedikit ya coba tes sedikit nih ini di Xiaomi 13T ya nih Xiaomi 13T bisa cuy di sini fps-nya lumayan lah sampai 30-an fps cuy 25 30-an fps Oke langsung aja kita coba teman-teman nah ini dia nah ini dia ya Oke kita sudah masuk dan ini lumayan teman-teman lihat masih bisa main lah wuuh mantap ya sekarang kita langsung coba jurusnya aja nih nah yang barion ya lihat kemudian suaranya juga ini bagus cuy ah wih lihat wuhh bum 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 ngeri ya Nah sekarang kita coba Kakashi nih nah kita coba jurus spesialnya ya lihat wuuh kakasihnya udah bisa yang ini guys wah keren lah ya Nah jadi teman-teman ya di Mediatek ya kita udah exit aja dulu di Mediatek itu bisa ya jadi enggak enggak sembarang Mediatek tuh nggak bisa cuy bahkan disini Aether SX Dolphin ns itu bisa gitu ya cuman disini untuk yuzu emulator memang belum optimal untuk Mediatek jadi tinggal nanti kita tunggu aja update di Mediatek teman-teman atau yuzu emulator yang versi-versi terbaru khusus Mediatek tuh kalau Snapdragon sih udah aman gitu ya jadi disini saya simpulkan di Mediatek juga bisa mainin yuzu emulator cuman ya memang terbatas ya dengan settingan dan lainnya cuy seperti itu ya saya pinginnya mainin game Dragon Ball Z Kakarot ini cuy cuman enggak bisa ya Smartphonenya enggak kuat ya di Snapdragon 870 juga di Poco FT saya enggak enggak kuat ngangkat cuy sama sekali tapi nggak kuat ngangkat ini game berat banget pantas ya lihat dari sini juga ini grafiknya keren banget cuy gitu ya Oke teman-teman jadi itu aja mungkin untuk video kali ini ya Oke jadi Mediatek bisa ya bisa cuy Oke itu aja dan semoga ada informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Oke Wuh ini seru banget cuy seru banget ini game ini